Ya, perusahaan tumpas tema kita hari ini berbisnis sambil peduli lingkungan ala startup Energi Bersih sudah tersambung melalui video conference dengan Mbak Nimas Puspito Pratiwi, beliau adalah Chief Financial Officer dari Warung Energi. Selamat pagi Mbak Nimas. Halo, selamat pagi Mas. Apa kabar? Mbak, Alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya. Baik, bagaimana Anda melihat pola konsumsi masyarakat kita akan energi sejauh ini? Ya, baik Mbak. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita melihat pola konsumsi masyarakat kita terkait energi, khususnya saat ini listrik ya, itu yang utama masih memborosan ya, masih boros. Karena belum bisa memaksimalkan penggunaan energi secara efisien, jadi manajemen energinya masih kurang seperti itu. Oke, jadi permasalnya terletak dari manajemen energi yang memang belum terlalu maksimal, sehingga kemudian menyebabkan konsumsinya menjadi boros begitu kurang lebih ya Mbak Nimas ya? Iya, benar sekali Mas. Oke, dampaknya dari pemborosan energi ini tentunya selain boros juga dikantong ya, apalagi sebetulnya yang ditimbulkan Mbak Nimas? Baik, kalau kita tahu pasti kalau kita boros konsumsi energi, berarti kan boros dengan energi itu sendiri ya, baik energi itu fosil, meliputi batu bara, kemudian bahan bakar minyak, seperti itu. Jadi artinya energi yang digunakan itu terbuang, seperti itu Mas. Oke, lantas bagaimana sih warung energi dapat hadir untuk memberikan solusi ini? Baik, seperti yang sudah diketahui mungkin ya Mbak ya, untuk masyarakat yang sudah tahu ataupun yang belum, jadi warung energi ini kegiatannya banyak sekali melakukan edukasi. edukasi terkait manajemen energi bagaimana sih olah menggunakan listrik yang sebaiknya kita maksimalkan, seperti itu. Kemudian melalui Instagram kita, warungenergi.com, kita juga banyak menyampaikan terkait energi bersih yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, dan juga di website dan juga di kegiatan training yang kita lakukan agar masyarakat ini bertambah pengetahuannya untuk memaksimalkan penggunaan energinya, seperti itu. Oke, artinya ada edukasi yang sering sekali dilakukan oleh warung energi melalui platform-platformnya. Tapi kalau secara energi, kalau saya lihat dari Instagramnya, begitu ada teknologi-teknologi yang dihadirkan untuk kemudian dapat mengeksploitasi ataupun mungkin menggunakan sumber-sumber energi baru terbarukan. Nah, teknologi yang dihadirkan itu apa saja, Mbak Animas? Baik, kalau teknologi yang dihadirkan dari warung energi, diantaranya ada Pico Solar Home System, jadi lampu tenaga surya yang bisa dibawa kemana saja dan juga bisa dimanfaatkan untuk daerah terpencil yang belum ada listrik. Kemudian juga kita ada pompa air tenaga surya, itu bisa digunakan untuk irigasi atau pertanian di Indonesia. Kemudian ada PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang bisa digunakan untuk rumah tangga, kemudian perkantoran, dan juga untuk industri. Oke, semuanya berbasis solar system ya? Semuanya berbasis energi matahari begitu ya? Iya. Oke. Lantas bagaimana mungkin Anda menjelaskan begitu ya, terkait konsep keterjangkauan energi bersih yang dihadirkan, seperti apa range harga dari teknologi ini? Iya, baik. Memang kalau energi terbarukan atau PLTS yang tadi disempat saya jelaskan, masih terhitung lebih mahal seperti itu ya, karena harga terkait komponennya ya Mbak Priska. Jadi, kalau range harganya itu misalkan katakanlah kapasitas 1 KW, itu untuk di harga barangnya itu di Rp21 juta, setelah pun nggak. Oke. Untuk teknologi-teknologi yang lain yang dihadirkan oleh warung energi, karena kan bicara mengenai konsep warung, ini kan ada skema keterjangkauan yang baik ataupun yang maksimal lah ya, dari masyarakat sendiri. Karena bicara mengenai eksplorasi energi baru terbarukan, penggunaannya begitu sejauh ini bukan hanya kemudahan isu yang ada di masyarakat, di pemerintah juga demikian gitu. Ada memang keberadaan dari infrastruktur yang harus dihadirkan, karena memang harganya mahal, investasinya juga nggak sebegitunya begitu jika dibandingkan dengan sumber energi fosil. Nah, mungkin hal lain yang kemudian dapat membuat energi atau mungkin fasilitas ataupun teknologi yang dihadirkan oleh warung energi yang kemudian bisa dikategorikan sebagai hal yang murah, itu apalagi? Selain yang tadi kan Rp21 juta ya cukup tinggi lah ya untuk masyarakat. Mungkin hal lain yang betul-betul apa ya, sangat-sangat reasonable lah gitu untuk masyarakat. Baik. Kalau kita menyediakan juga namanya Pico Solar Home System, jadi lampu paket tenaga surya yang bisa digunakan untuk cas HP dan juga penerangan tapi skala kecil. Artinya itu pun tidak hanya bisa dilakukan untuk daerah terpencil, tapi juga digunakan di rumah. Seperti itu, itu di harga Rp900 ribuan mas. Oke, untuk jangka panjang kayaknya ini mungkin reasonable ya, karena bisa menggunakan energi yang memang sangat abundant atau mungkin banyak sekali yang ada di sekitar kita gitu ya. Tadi kan sudah dibahas mengenai teknologi dari warung energi bagaimana agar konsep energi bersih ini bisa dihadirkan lebih membumi gitu ya. Tapi memang harganya itu mahal. Tadi ada yang Rp21 juta lah, kemudian paling murah Rp900, tapi kan ada plus minusnya juga jauh pasti dengan harganya Rp21 juta ini. Kenapa sih segitu mahalnya Mbak Nimas? Iya, baik Mbak. Jadi gini, kalau yang kita tahu ya, panel surya itu kan bahannya itu kan, ini ya, dari sisi bahannya itu khusus gitu, semikonduktor namanya. Jadi dari panel surya, kemudian komponen lainnya inverter, dan lain-lain, ini kan satu paket itu memang kebanyakan masih impor gitu. Memang sudah ada panel surya yang produksi dalam negeri, namun juga harganya masih mahal seperti itu ya. Jadi artinya dari komponen utamanya ini pasti mahal. Tapi kalau misalnya ke depannya, untuk apa namanya, teknologi-teknologi ini berkepembang, dan juga bisa lebih murah lagi, nah itu pasti ke depannya akan lebih terjangkau seperti ini. Nah, satu panel surya saya ingin tahu, Wiki ya, kalau satu panel surya itu bisa menjangkau hitungannya berapa? Jadi kalau panel surya itu hitungannya, satuan cahaya itu buat peak, Mbak. Oke, bisa untuk... Kalau kita kan biasanya tahunnya akan kilowatt seperti itu. Itu untuk berapa kilowatt? Ya, jadi beraneka ragam, Mbak Friska. Jadi, Mbak Frisa, jadi antara kalau katakanlah yang kecil, kecil itu 6 watt peak, itu pun ada yang 6 watt peak itu tadi, atau 4 watt peak itu yang di harga Rp 900.000, itu sudah satu paket yang bisa untuk lampu sama cas HP saja. Tapi kalau untuk rumah, kalau untuk rumah, dia minimal bilih satu kilowatt peak namanya. Oke, itu yang paket 21 juta tadi ya? Yang untuk satu rumah. Oke, nanti saya pengen dapat hitungannya dong, Mbak Nimas, biar saya kemudian bisa membandingkan gitu. 21 juta ini sebetulnya kayak ya, kalau memang mau dimulai, ini kan semacam dalam tanda kutip investasi juga gitu, agar kita menggunakan energi yang memang lebih ramah lingkungan, tapi ya ujung-ujungnya akan hemat juga gitu. Nah, misalnya ketika fully charged, ataupun mungkin dalam kondisi tercharge penuh gitu ya, si panel surya-nya. Nah, itu bisa menerangi rumah gitu, dengan pemakaian standar, itu berapa lama? Dan kalau dibandingkan dengan kita menggunakan listrik, dengan berlangganan di PLN gitu, berapa prosentase yang bisa kita hemat? Baik, baik Mas. Saya mungkin menjawab, tapi nanti kalau ada jawaban yang kurang apa, belum saya jawab, nanti tolong disampaikan. Nah, jadi kalau sistem PLTS itu ada dua sistemnya, atau tiga. Jadi ada on-grid system, dia terhubung dengan listrik PLN, atau off-grid system, dia ada baterainya. Kalau yang on-grid tadi, terhubung langsung tadi nggak ada baterai. Makanya yang 21 juta itu paketnya nggak ada baterainya, Mas. Nah, kalau yang hybrid, itu dia beda lagi. Hybrid biasanya dimanfaatkan untuk ini, industrial. Nah, berbicara tentang on-grid dan off-grid itu tadi. Kalau on-grid di harga 21 juta, dengan kita menggunakan PLTS dan juga PLN, jadi paling tidak itu bisa modal, atau balik modal itu 6 tahun. Nah, berapa sih? Paling nggak penghematannya. Penghematannya itu minimal 10 persen, kalau dia orangnya penggunaan di rumahnya itu biasanya boros energi, itu paling dia dapat 10 persen aja benefitnya. Penghematannya. Tapi kalau dia bisa manajemen energi di rumah itu tadi, dia bisa hemat 30 sampai 40 persen. Selama pemakaian atau sebulan? Satu bulan, Mbak. Oh, jadi sebenarnya lebih ke bukan 10 persen juga lumayan sih, tapi lebih ke apa ya? Manajemen energinya. Iya, manajemen energinya. Biar lebih hemat. Dan juga ini, Wiki, lebih ke energi yang ramah lingkungannya. Baik. Mbak Nimas, untuk manajemen energinya, itu voluntarily dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, penghuni rumahnya sendiri, atau ada teknologi dari warung energi yang memungkinkan manajemen energi supaya lebih hemat masyarakatnya? Iya. Kalau dari kita, manajemen energinya mungkin hanya monitoring sistemnya saja di sisi PLTS. Tapi kalau habit atau kebiasaannya, itu harus dari pengguna itu sendiri. Oke. Profit yang dirasakan baik itu material oleh warung energi sejauh ini, selama berdiri, sudah seperti apa? Profit yang dihasilkan ya, Mbak. Kalau dari kita kan produknya tidak hanya dari pemasangan PLTS, tapi kita juga ada, apa namanya, feasibility study, atau study seperti itu, baik dari PLTS, PLTMH, dan juga mikrohidro. bahkan untuk skop PLTBM atau Biomasa, kita sudah pernah bekerja sama dengan mikroenergi dari Jerman di tahun 2020, seperti itu. Jadi bisa dibayangkan lah begitu ya, udah kerja sama sampai dengan pihak Jerman, profitnya seperti apa? Betul, ya. Bicara melalui perusahaan rentisan, yang memang perlu dipastikan adalah sustainability, ataupun mungkin keberlanjutannya hingga ke depan. Saya sih rasanya warung energi ini cukup optimis, akan permintaan dari panel suruh yang diproduksi, karena sampai sekarang juga masyarakat sebetulnya ingin, tapi dilihat dari harganya masih mahal, tapi suatu hari nanti mungkin demandnya udah tinggi, banyak nanti konsumennya di warung energi. Terima kasih Mbak Nima sudah bergabung bersama kami di Power Breakfast, sukses untuk Anda dan juga teman-teman di warung energi. Sampai jumpa. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Baik Pemirsa, sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda, tetap perbaru informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy Economic Business and Capital Market Channel. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Somodatu, see you in the morning. See you in the morning. Bye. Terima kasih. Terima kasih.